Orang wahabi ini tidak suka dengan para habaib karena wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar ahlus sunnah misalnya aliran khawarij wahabi ini kan oleh para ulama ditetapkan sebagai golongan khawarij khawarij ini akidahnya yang paling jelek mengkafirkan dan menghalalkan darah umat islam di luar golongannya wahabi ambil ini wahabi ambil mengapa? karena ini paling jelek di khawarij cuma wahabi lebih jelek dari khawarij dulu mengapa? kalau khawarij dulu yang dikafirkan itu pelaku dosa besar orang berzina, orang berbohong, orang membunuh orang ini kafir kata khawarij kalau wahabi yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah istighatah, tawassul, tabaruk itu amalan sunnah dikerjakan sejak masa Rasulullah SAW para suhabat dikafirkan oleh wahabi jadi wahabi ini lebih jelek dari khawarij nah lebih jelek khawarij yang paling jelek ya wahabi kemudian ada kelompok namanya Nawasib Nawasib ini artinya apa? kelompok yang tidak suka kepada keluarga nabi ini Nawasib ini wahabi juga menjadi Nawasib karenanya mereka gak suka sama keluarga nabi ini bukti kalau mereka memang tidak ikut Al-Quran Hadith karena Al-Quran Hadith ini memang umat Islam ya wajib cinta kepada habaib zurriyat keluarga nabi tapi wahabi malah benci kepada para habaib jadi ambil yang paling jelek dari aliran ya pokoknya ada aliran yang jelek wahabi kadang ambil pemikirannya itu kadang ambil ada kesamaan dengan aliran-aliran sebelum wahabi itu tentunya aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah jadi setiap mendengar hadith kayaknya kayak seperti jin yang dirukiah buah hadith hadith sampai ya hadith ya bahkan subhanallah seperti sering kita sampaikan hati-hati dengan pengajian-pengajian kalau dalam pengajiannya sering bawa hadith Rasulullah hati-hati hati-hati pengajian yang sering membawa ayat-ayat kurannya belum-belum nanya ciri-ciri wahabi alhamdulillah kita diberikan ciri-ciri yang luar biasa ya ciri-ciri wahabi suka buah ikhron dan hadith bangga gak kira-kira jadi kalau seandainya yang dimaksud dengan wahabi sering bawa ayat kuran dan sering bawa hadith maka kita katakan kita wahabi paham ya ini bukan ikhror maksudnya ini bukan ikhror tetapi kita mengatakan kalau seadanya sifat dan ciri-ciri wahabi adalah orang yang membawa Al-Quran membawa hadith dalam ceramahnya makanya kita katakan apa kita wahabi tapi kalau wahabi suka membunuh-bunuh orang suka kafirin-kafirin orang Alhamdulillah pengajian Ustadz-Ustadz Antum semuanya dari pagi, siang, malam semuanya kadang di streaming direkam, disebarkan ya sebutkan satu orang saja yang di Aceh ini di kafirkan siapa? Antum pernah? Antum ikut pengajian Ustadz Farhad Ustadz Azari, Ustadz Imam, Ustadz Tantawi Ustadz Ubu Rifqi pernah gak diantara Ustadz itu mengatakan nyantengkuan kafe? ada? ha? Antum gak tau aja mungkin ada gak kira-kira? ya ceramahnya tersebar direkam ya dimana-mana bisa didengar sebutkan satu saja diantara ceramah-ceramah kita yang menyebutkan bulan kafir, bulan kafir tapi kalau kita mengatakan fir'un kafir sering ya mengatakan abu lahab kafir sering mengatakan orang kafir-kafir sering ya mengatakan perbuatan orang yang terjatuh ke dalam kekufuran sering karena Rasulullah yang mengkabarkan perbuatan ini bisa kufur perbuatan ini bisa kufur tapi kita menyebutkan fulan dan fulan atau jangan-jangan antum sering duduk di warung kopi antum bilang orang kafir ya ada? 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 mungkin antum yang ngomong gak? hah? gak ada ya? nah kalau seandainya antum yang ngomong jangan disalahkan ke kita kata Allah dosa seseorang itu tidak berpengaruh dengan dosa orang lain ya antum sendiri yang tanggung jawab bukan kita ya kita gak pernah mengajarkan untuk mengatakan fulan kafir fulan kafir fulan kafir fulan halal darah nyokajit disembleh nyokoh taku gak ada ya kita katakan justru orang yang sudah jelas kekafirannya dukun tukang santet yang memang betul-betul kafir dengan perbuatan permainan sihirnya ya berkhidmat kepada iblis ya menulis ayat Al-Quran dengan darah hid wanita untuk menghina Al-Quran ini perbuatan kufur nah kalau seandainya dia sudah terjatuh dalam kekufuran yang menegakkan hukum hat itu siapa pemerintah bukan kita kita hanya menjelaskan ini perbuatan kufur adapun urusan hukuman itu kembali kepada pemerintah bukan kepada kita bisa difaham benarkah wahabi itu senang mengafirkan kaum muslimin yang bukan pengikutnya ya ini masya Allah ya ya ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu bahwa wahabi ini ya gemar apa gemar mengafirkan ya gemar mewakifkan dan ini kalimat bukan berasal dari umat islam saja atau dari ulama-ulama yang tidak setuju dengan beliau ya tapi ini kalimat memang sudah terukur dari orang kafir pun yang menghendaki perpecahan di tengah umat itu memasukkan hal ini sebab istilah wahabi ini apalagi sekarang ini nah itu istilah yang sangat bagus dipakai untuk apa membuat orang lari dari ilmu agama yang benar ya dari ilmu agama yang benar sampai dipakai oleh petinggi-petinggi ya negeri-negeri kafir kalimat itu untuk membuat lari dari apa dari kaum muslimin ya ini ada penulis Jerman yang berkata tentang wahabi katanya wahabi ini mereka memandang diri mereka itu satu-satunya yang bertauhid dan seluruh kaum muslimin adalah seluruh kaum muslimin yang lainnya adalah musyrikin ini perhatikan ya dari kalimat-kalimat memang ada orang-orang yang mengompori dia membakar disana-sini ada sebagian dari umat islam yang membenarkan hal tersebut iya membenarkan hal tersebut baik dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri beliau jelas dakwanya di dalam hal ini padahal hal yang beliau dituduhkan ya dalam perkara yang seperti ini beliau memberikan jawaban kata beliau kalau diantara mereka ada yang berkata bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya mengkakirkan keumuman kaum muslimin panakulu kami berkata subuhana ke hadha buhtan wan'azim mahasud yungkau ya Allah sesungguhnya ini adalah apa kedustaan yang sangat besar ya kedustaan yang sangat besar jadi itu nada di dalam apa namanya di dalam ucapan beliau ya dan di tempat lain beliau katakan semua ini dari kedustaan dan hal yang diada-adakan yang dengan itu mereka ingin menghambat manusia untuk mengikuti agama Allah dan Rasulnya kata Syekh subhanaka hadha buhtanun adi kata beliau kami ini itu terhadap orang yang menyembah berhala di atas kuburan Abdul Qadir atau berhala di atas kuburan Ahmad Al-Badawi dan yang semisal dengannya itu kami tidak kafirkan kata Syekh kenapa? karena mereka jahil dan tidak ada yang mengingatkan kekeliruan itu oleh yang seperti itu saja kami tidak kafirkan bagaimana kami dikatakan mengafirkan orang yang tidak berbuat kesyirikan dia tidak berhijrah kepada kami ya atau kami kafirkan orang yang tidak ikut berperang bersama kami kata beliau mahasuci Allah ini adalah kedustaan yang sangat besar baik jadi ini bantahan-bantahan beliau dari lisan beliau siapa yang membaca dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kelihatan bahwa beliau ini adalah orang yang menjelaskan agama orang yang menjelaskan tauhid menerangkan agama sesuai dengan kaida-kaida yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan kaida-kaida yang disepakati oleh para ulama karena itu karya-karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya hingga hari ini itu dijadikan solusi terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri dijadikan solusi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan dan terorisme sebab di dalam karya-karya tulis mereka terdapat dari penjelasan Islam yang lurus dan membantah syubhat-syubhat orang yang menyimpan di dalam masalah apa? dalam masalah penggafiran dan ini sejalan dengan para ulama yang lain iya karena itu orang-orang yang belajar di apa namanya dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mereka ini tidak ada yang fanatik dengan Syekh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajak manusia mengikuti dirinya tidak mengajak manusia mengikuti dirinya beliau mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW iya baik karya itu di dalam buku-buku yang diajarkan juga iya tidak diajarkan dari di semua bidang misalnya di buku akidah bukan diajarkan akidah Imam Ahmad saya misalnya tapi diajarkan akidah semua ulama diajarkan akidah seluruh imam karena akidah umat Islam ini itu adalah hal yang disepakati oleh ahli Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa dari masa ke masa jadi kalau ada di dalam pembahasan akidah dia mengatakan akidah yang benar begini maka dia harus datangkan siapa dari para ulama yang berucap seperti itu jelas ya baik maka dari sini tampak ya bahwa tuduhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengafirkan ini adalah hal yang segedar tuduhan sahaja tidak ada buktinya dari buku-buku beliau bahkan yang kami ketemukan dari para ulama yang berada di Saudi di Yaman maupun di tempat-tempat yang lainnya yang mereka semuanya membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengajarkan buku-bukunya yang kami ketemukan dari mereka mereka semuanya adalah orang yang paling memperingatkan tentang bahaya mengafirkan muslim tanpa hak yang menjadi inti masalah itu bukan di dalam adanya jatuh ponis kafir yang menjadi masalah itu terkait dengan masalah dia mengafirkan apa sebabnya kalau pengafiran diingkari ya itu berarti diingkari sesuatu dari apa jelas dalam agama dalam Al-Quran disebut orang-orang kafir dalam neraka diterangkan sifat orang-orang kafir ya nah ini juga menuduh-nuduh Wahabi ini kalau kita tanya kepada mereka ini Firaun kafir atau tidak dia pasti menjawab apa Firaun kafir terus Iblis kafir atau tidak Iblis kafir berarti kamu ini senang mengafirkan orang sembaran saja kan begitu kan senang mengafirkan orang jadi tidak semua yang dikatakan kafir lalu dikatakan dia senang mengafirkan enggak pengafiran itu ada yang hak benar dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya ini pintu ditutup ya ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar ya ini tugasnya orang-orang yang berilmu dalam menjatuhkan apa ketentuan kafir atau tidak dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan karena itu ada satu bab khusus di fikir namanya ahkam al-murtad atau ahkam ahli ridda hukum terkait dengan orang yang murtad itu ada hukumnya ini dibahas dalam buku-buku di semua fikir ada di dalam fikir agama di bahas jadi yang dipermasalahkan itu bukan pengafirannya yang dipermasalahkan adalah pengafiran tanpa hak tanpa kebenaran itu yang dipermasalahkan dan menuduh bahwa sheikh mengafirkan manusia secara umum siapa yang bukan pengikutnya dianggap kafir siapa yang menyelisihinya di kafirkan ini adalah hal yang tidak benar jelas ya baik ini yang sekarang ini banyak ditanyakan ada kalimat-kalimat dari sebagian orang selalu membawakan wahhabi itu senang seperti itu gemar mengafirkan selamat menikmati